Jepret Komen Sekarang rame lagi karena Piala Presiden kemarin gue mengeluarkan banyak kata-kata sampai gue membuat Jebretpedia Jadi di Jebret Komen kali ini gue pengen dengan tulus mengatakan maafin aku ya Kalau aku lagi-lagi buat gebrakan yang membuat kalian semua jadi banyak yang pro dan kontra Yang membuat kalian semua jadi banyak perdebatan antara presenter yang memang biasa aja Ataupun presenter yang luar biasa atau presenter yang alay Maafin aku ya kalau ternyata follower aku bisa nambah signifikan banget dari 7 ribu sekarang udah jadi sekitar 104 ribu Sehingga membuat banyak orang bertanya-tanya apakah gue membeli follower atau tidak Walaupun gue gak sampai 20 juta kayak Ting Ting gak sampai 18 juta kayak si Raffi Ahmad apalagi 100 juta kayak Ronaldo Maafin aku juga kalau aku belum datang ke kota-kota kamu semua di dalam Jebretnya Tadion Karena memang udah dijadwalin yang udah kita jalanin kan ada di kota Bandung, Bali, Makassar Terus maafin aku juga kalau ternyata aku tidak ada saat ini di Liga yang sekarang Ya kan entah karena memang aku terlalu mahal harganya atau memang aku dianggap tidak cocok dengan TV itu Pokoknya maafin aku ya Terus juga maafin aku ya kalau memang kayaknya katanya aku terlalu berpihak pada satu tim Kalau aku komentar tuh terlalu suka-suka banget gitu gak jaga perasaan sehingga banyak yang tersinggung Pokoknya maafin aku juga Terus maafin aku juga ya kok ternyata aku juga di stadion kok banyak banget yang kenal ya Kok banyak banget yang minta foto-foto ya Kok banyak banget yang kemudian juga bertanya-tanya ya kenapa sih dia kok kayaknya ngehits banget sih sampai di stadion keliling-keliling Padahal memang gua itu senang ada di stadion, gua itu tidak senang di VIP, gua senangnya ada bersama teman-teman semua Jadi kalau ada di stadion juga ada yang tersinggung katanya gua datang cari popularitas, presenter ngapain ada di stadion Presenter itu bukan supporter, lu tuh salah banget tapi gua gak mau salah-salain makanya ini edisi maafin aku ya Terus juga maafin aku juga ya kalau ternyata nanti di kedepannya aku udah punya beberapa rencana lagi Yang juga akan menjadi gebrakan-gebrakan, yang akan membelah cakrawala, yang akan jadi prahara, yang mungkin juga akan menjadi sebuah gebrakan LDR Sehingga kemudian gebrakan itu menjadi sangat jebret, pokoknya maafin aku ya Jadi di edisi kali ini gua gak akan komen yang macem-macem, gua gak akan komen yang membuat lu sebel, gua gak akan komen yang membuat lu kesel Pokoknya aku dengan tulis ingin mengatakan maafin aku ya Dan buat yang lain juga yang udah maafin aku ataupun juga yang selama ini tidak ada masalah dengan penampilanku ini Aku mau ucapin terima kasih lu karena Jebret TV selalu disupport, subscribernya makin banyak, yang nonton juga makin banyak, instagramnya juga Atradutvalen juga makin banyak, kalau ketemu temen-temen juga makin banyak yang ketemu, walaupun memang dibilang jauh dibenci dekat minta selfie Pokoknya terima kasih buat lu semua karena tanpa lu semua jebret ini tidak akan jadi siapa-siapa Karena tanpa lu semua, mau haters maupun lovers, Jebret ini gak diomongin orang tanpa lu semua Jebret TV juga gak akan terus kreatif untuk bikin konten-konten tentang fans sepak bola Jadi pokoknya maafin aku dan mudah-mudahan kita ke depannya bisa semakin dekat lagi di tim Jebret Kedepannya kita bisa ketemu lagi dimanapun lu berada, di kota manapun lu berada, di negara manapun lu berada Dan juga mudah-mudahan sponsor, sponsor sponsor terima kasih yang udah mensupport kami Mudah-mudahan makin banyak juga datang dan kita bebaikin banyak konten-konten yang dapat membuat kita semua bisa sama-sama menciptakan sesuatu yang positif Buat persepak bola di Indonesia, buat manusia-manusia di Indonesia dan juga buat semua yang menonton dan menyaksikannya Dan last but not least maafin aku ini juga aku memproduksi kaos ini kalau memang mau Silahkan lihat di at jebret.indonesia Nah komen-komen silahkan dikasih buat komen terbaik di edisi maafin aku ini Akan aku kasih kaos maafin aku masing-masing S1, M1, L1, XL1 buat komen yang terbaik Oke jadi jebret komen kali ini edisi maafin aku, udahan dulu pokoknya maafin aku ya Minal Aydin, Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Fitri buat merayakannya Dan selamat berlibur buat yang sedang berlibur semua Daaaah Maafin ya, maafin Maafin